Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat cerita horror story Bagaimana kabar anda? Pasti baik-baik aja kan? Di kesempatan kali ini Saya akan menceritakan Kelanjutan cerita Panggilan telpon Dari kamar mayatnya Sebelum cerita kita mulai Alangkah baiknya tekan tombol like Subscribe Dan komen, oke? Sial, lagi-lagi aku tak bisa Bergerak desahan nafas Bisa kurasakan di bonggungku Begitu pun Begitu pula dengan bau yang selalu Membuatku mewal Tubuhku mulai bergerak ketakutan Sebuah sentuhan dingin Dapat kurasakan menjalar di perutku Rasanya seperti ada Seorang yang memeluk dari belakang Bundaku bagian kiri Terasa berat sekali Kini aku bisa merasakan Desahan nafasnya Di pipi kiriku Saya mau pulang Bisiknya Aku menundukkan kepala Sambil memejamkan mata Sesekali menahan nafas Karena tak tahan dengan baunya Aku pulang kemana? Ucapku terbata-bata Gunung Bisiknya Terdengar jelas di telinga kiriku Guh, gunung? Tanyaku Namun tiba-tiba bundaku Terasa ringan kembali Hawa dingin pun menghilang Hanya menyisakan bau busuknya saja Aku pun sudah bisa Menggerakkan tubuhnya Tek Kurai saklar yang tak jauh dari tempat tidurku berdiri Lampu pun menyala Perlahan aku menoleh ke belakang Ternyata Dia sudah pergi tanpa menjawab pertanyaanku Bergegas Aku pakai baju Lalu pergi ke rumah sakit Sepanjang perjalanan ke rumah sakit Aku masih bisa mencium bau busuk Seperti menempel di kulit Tiba di rumah sakit Mas Karno sudah menyambut Sambil bertolak pinggang Di depan pos Jam segini Baru datang Bagus Tegurku kesal Aku hanya Menoleh sambil tersenyum Dan berlaru ke parkiran Saat turun dari motor Beberapa kali Ku undus tubuh ini Memastikan Apakah benar bau busuk ini Berasal dari tubuhku Nihil Hanya bau keringat saja yang ku cium Aku pun berjalan ke pos Menghampiri Mas Karno Yang wajahnya sudah ku tekuk Lu kenapa telatin Tanyaku Aku melihat pergelangan tangan kiri Baru sadar kalau jam tanganku Tertinggal di kosan Lihat apa lu Jam Balasku sambil tersenyum Mana jamnya Ketinggalan mas Pantes Gak tahu waktu Maaf mas Emangnya sekarang jam berapa Tuh Lihat aja sendiri Mas Karno menunjuk jam dinding Di dalam pos Oh iya Lupa Aku sampai lupa Ada jam dinding Di sana Pukul Delapan belas Patpuluh Telat bentaran doang mas Ucapku wenteng Kerja itu harus Disiplin waktu Apalagi lu Masih baru disini Iya mas Maaf Balasku Sambil menundukan Pandangan Sekarang gua maafin Lain kali Jangan diulangi Iya mas Aku berjalan mendekatinya Ngapain lo Mas Karno Kebingungan Saat ku berjalan Semakin mendekat Badan saya Badan saya bau gak mas Tanya ku polos Ngapain sih lo Sentaknya sambil mendorongku Badan saya bau gak mas Tanya ku lagi Kagak Berbeda dengan mas Karno Aku mencium bau busuk itu Walaupun kini tidak begitu menyengat Mas saya mau sholat dulu ya Ucapku meminta izin Ngapain Belum sholat maghrib Jam segini Dari tadi dikuasan Ngapain aja Aku tak mungkin bilang Kalau tadi dikuasanku ada Meta Tadi ketiduran Terus bangun-bangun Langsung pergi ke sini Balasku Ada-ada Jaludin Yaudah buruan Iya mas Aku pun berlari menuju musola Terlambat Setiba di musola Sudah memasuki waktu isak Terpaksa Harus mengada sholat Setelah sholat Bau busuk itu tak lagi Tercium dari tubuhku Di tengah perjalanan menuju pos Aku berpapasan dengan Pak Kosim Pak Sapa kusraya berjalan Mendekatinya Eh iya dik Pak Ada yang mau saya ceritakan Tentang Meta Iya Bapak juga mau bilang Kalau sehari ini Lajib penyimpanan jenasa Meta Udah bener Nggak mati lagi Waduh Harapanku agar jenasanya Dikubur lebih awal pun pupus Waduh kenapa dik Enggak Pak Elaku Oh iya Pak Tadi Metang Tadi Meta Datang ke kosan saya Imbuhku Apa dia bilang sesuatu Dia masih minta Dipulangkan ke keluarganya Terus saya berani indiri Tanya di mana alamatnya Dia malah bilang Di gunung Cuma itu aja Iya waktu saya tanya gunung apa Dia malah ngilang Ngobrolnya sambil duduk aja Ajak Pak Kosim Seraya berjalan ke arah taman Rumah sakit Suasananya sepi Kami pun duduk di bangku taman Jadi gimana Dia cuma bilang gunung aja Tanya Pak Kosim Iya Pak Tidak ada petunjuk lain Tidak ada Pak Mayatnya ditemukan Tergeletak di pinggir Tol Jokorawi Yang mengarah ke Jakarta Kalau dilihat dari Tas berisi pakaian Kemungkinan dia memang Mau berpergian Ucap Pak Kosim Masalahnya Ada banyak gunung Di sekitar Tol Jokorawi Imbuhnya Iya Lagian dia ngasih Petunjuk kurang jelas Gerutuku Tiba-tiba Tercium bau busuk Yang khas Pak Ucapku Iya Saya nyium kok Balas Pak Kosim Kayaknya dia datang Ucapku pelan Jangan takut Kalaupun datang Cuekin aja Cuma lama kami terdiam Kutut Pak Kosim Yang terlihat tenang Sementara aku malah panik Dan celingak-celinguk Nggak jelas Bau busuk itu Semakin menyengat Ku ikuti bulu kuduku Yang meremang Dari ekor mata terlihat Ada sesuatu yang turun perlahan Dari atas pohon Yang berada tempat Di samping Tempatku duduk Pak Ucapku pelan Seraya membalikan badan Menghadap Pak Kosim Iya Bapak lihat Pupilku bergeser Ke sudut mata Jelas sekali Bisa melihat Mita Sedang berdiri Di sampingku Sontak Aku langsung Memejamkan mata Sambil menggeser duduk Mendekat Pak Kosim Pak Ucapku ketakutan Tenang Tidak ada sedikitpun Kepanikan yang terdengar Dari suara Pak Kosim Mau apa kamu kemari Tanya Pak Kosim Saya ingin pulang Balas Mita Kalau kamu mau pulang Sebaiknya beritahu kami Alamat rumahmu yang jelas Ucap Pak Kosim Bukannya menjawab Pertanyaan dari Pak Kosim Mita malah menangis Sebuah tangisan Yang membuat bulu kuduk Seluruh tubuhku berdiri Sangat menyayat hati Saya tidak ingat Ucap Mita pelan Mendengar jawabannya Seketika ada keinginan Untuk tertawa Anak sekali Selama ini Dia terus memaksa Dipulangkan ke rumahnya Namun dia sendiri Tidak ingat rumahnya Mana Terus kami harus bagaimana Suasana tiba-tiba Menjadi hening Aku membuka mata sedikit Terlihat Pak Kosim Yang duduk Sambil menghadapku Udah meremnya Tanya Pak Kosim Sambil tersenyum Adik ini gimana toh Jadi satan Tapi bernakut Mana kerjaannya Bagian malam terus Di rumah sakit tua pula Aku membuka mata Lebar-lebar Tapi masih belum berani Untuk menoleh ke kanan Atau ke kiri Dia udah pergi pak Tanyaku Udah Loh Cuma begitu doang Iya Terus bagaimana Cara kita cari alamatnya Kalau dia sendiri Tidak ingat Itu yang Bapak bingung Dari tadi Kenapa Tadi banyak Bapak Tidak nanya Gunungnya Pas bapak Mau nanya Eh dia udah Ngilang begitu aja Aduh Gimana ya pak Saya bingung Kalau dia nanti Tetang ke kosan lagi Masa pindah kosan Padahal kan Baru juga seminggu Disana Keluhku Pindah kosan Juga percuma Orang dia bisa saja Ngikutin adik dari sini Ya bapak Bukannya kasih solusi Malah nakut-nakutin Bapak juga baru Pertama kali Mengalami kasus Unik kayak gini Tapi bapak Masih tetap Mau bantuin dia Tanyaku Bapak tetap Bantu dia Semoga saja Dia ingat Alamat rumahnya sendiri Sebelum jenazah terpaksa Dimakamkan Di belakang Semoga ya pak Saya juga capek Diteror terus Pak Kosim berdiri Bapak pulang dulu ya Udah mau jam setengah delapan Ucapnya Adik mau disini Ya enggak lah pak Balasku seraya berdiri Saya juga mau ke pos Kalau begitu Kita bareng ke depannya Kami pun berjalan Menuju depan rumah sakit Pak Kosim pergi ke parkiran Sedangkan aku ke pos Di depan pos Mas Karno kembali Memasang wajah marah Aku tebak Paling bentar lagi Dia ngomel-ngomel Jamaludin Teriaknya Tuh kan bener Tebakanku Maaf mas Ucapku seraya Mendungkan kepala Lu sholat maghrib Lama amat Enggak sekalian Sampai subuh Komelnya Anu mas Anu apaan Tadi saya kasihkan Ngobrol sama pak Kosim Tak lama pak Kosim lewat Dengan motor tuanya Dia pun pamit pulang Memang ngobrolin apaan Sama pak Kosim Kini ada suaranya Mulai Melunak Itu Cewek cantik Yang kemarin disini Katanya itu setan Gimana sih Ya emang setan Mas Dia minta Dianterin pulang Ke rumahnya Lu anterin lah Daripada Gentayangan Dini Mari Masalahnya Gak ada yang tau Alamatnya dimana Terus gimana Mas bingung kan Sama Aku juga bingung Balasku Dah jangan diomongin terus Nanti ntar dia lagi Datang lagi repot Sambungku Tidak ada dia Tiba-tiba muncul di belakang saya Mas Sambungku lagi Jangan nakutin loh din Beneran Tanya pak Kosim Sekitar pukul 11 malam Perawat datang ke pos Mas Boleh minta bantuannya Tanyaku padanya Sedang duduk Di kursi depan Bantuan apa ya mbak Minta tolong Antrin saya ke ruang melati Loh Kenapa suster Diantar Tanyaku heran Takut nyasar kali din Saud mas karno Yang duduk di pos Sambil nonton televisi Ya Kali nyasar mas Aneh-aneh saja Aku menyaut balik Mau bantuin saya gak mas Perawat itu Terdengar kesal Bantuinlah din Iya Aku pun berdiri Yuk mbak Kami pun berjalan masuk Kedalam rumah sakit Ruangan melati ini Memang berbeda Area ruangan mawar Jika ruangan mawar ini Harus melewati Selaser panjang Tepat Suster Diana Biasa menampangkan dirilah Ruangan melati ini Harus melewati Selaser juga Tapi di bagian kirinya Ada taman Ya taman Tempat aku dan pak kosim Mengobrol tadi Kenapa harus diantar mbak Tanyaku Soalnya kemarin yang tugas Malam sempat dicegat Sama hantu cewek gitu mas Jadi pada gak berani Lewat sana Pas malam gini Jelasnya Apakah itu Ulamita Soalnya tadi Dia juga muncul Dari pohon dekat Bangku taman Ya semoga aja Gak ada apa-apa mbak Ucapku Jika benar itu Ulamita Semoga saja Kali ini dia tidak muncul Iya mas Selaser panjang Menuju ruang melati Sudah depan mata Aku berjalan di depan Sambil terus merapal Doa dalam hati Langkah kami Semakin cepat Saat melewati Selaser Tak sedikit pun Ada keinginan Untuk menoleh Ke area taman Tetap berjalan Dengan pandangan lurus Ke depan Hingga akhirnya Kami pun tiba Di ujung selaser Mas Tunggu sebentar ya Saya periksa pasien dulu Ucap perawat itu Kemudian Aku masuk Dalam ruangan inap Iya mbak Aku berdiri Di tengah lorong panjang Yang kiri kanannya Ada deretan ruang inap Krek Salah satu pintu terbuka Bukan pintu Yang dimasukkan perawat tadi Tapi pintu lain Di dekatnya Seorang perawat lain Muncul dari dalam Wajahnya tak asing Suster Diana Jantungku mulai Berdeguk kencang Rasanya tak mungkin Berlari Meninggalkan perawat Tadi sendirian Suster Diana Berjalan mendekat Sontok aku langsung Memalingkan wajah Dan menutup mata Tidak perlu takut Bisiknya yang tiba-tiba Terdengar sangat dekat Kami tidak selalu bisa Mengingat semuanya Kamu harus lebih bersabar Menghadapinya Karena dia sudah Memilihmu Untuk menolongnya Pesannya Hembusan angin Terasa di leherku Tak lama tercium Wangi melati Saatku membuka mata Lorong Sudah kembali Terlihat Sepi Oke ya itu tadi Cerita dari Panggilan telepon Dari kamar Mailat Ditunggu part selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati